Halo selamat datang kembali di Gilang Wrestling Payback baru aja kita saksikan bersama-sama Dan banyak yang memang merasakan kemeriahan dan keseruan dari pay per view Payback Yang hanya butuh build up selama satu minggu saja untuk beberapa match ya Dan ada beberapa match juga yang sudah di build up dari jauh-jauh hari sebelum SummerSlam Dan gak dapat spot di SummerSlam akhirnya dapat spot di Payback Ada match juga yang sudah diumumin jauh-jauh hari sebelum SummerSlam Dan juga sudah dilaksanakan di Payback Banyak nih dari beberapa match ini yang memang mendapatkan atau meraih beberapa ekspektasi dari banyak fans yang memang sudah menantikannya Banyak yang sudah memprediksi, saya lihat ya prediksi-prediksi match itu ternyata banyak yang benar gitu predisinya Saya gak mau prediksi lagi kemarin karena sudah tahu di SummerSlam saya gak bisa memprediksi ya Yaudah saya mau mengulas aja bagaimana pay per view Payback 2020 Mari kita langsung aja yang pertama kick off show ya The Riot Squad yang baru aja reunite si Ruby Riot sama Liv Morgan lawan Billy Kay dengan Payton Royce di Iconics Dimenangkan oleh The Riot Squad Dan matchnya juga gak begitu memang tujuannya untuk mau membuat sebuah sesuatu impact besar untuk acara itu ya Karena memang match ini hanya untuk mereunite si Liv Morgan sama Riot Squad Dan memang untuk membuat hubungan mereka lebih baik lagi Dan seperti kita ketahui di SummerSlam ini Eh di SummerSlam di Payback ini Yang tag team champion si Bayley sama Shasha kalah lawan Shayna Baszler sama Naya Jax Kemungkinan, kemungkinankah apakah Riot Squad akan bisa meraih untuk mendapatkan title match untuk women's tag team Ini juga akan menambah lagi ya kasanah dari tag team division untuk women di WWE pasti ya Acara dimulai dengan United States title championship match Antara Apollo Crews lawan Bobby Leslie ditemani The Heart Business Yang mana dua kali berturut-turut pay per view MVP kalah lawan Apollo Crews ya Bukan pay per view yang sebelumnya kan Sebelumnya kan di Extreme Rules si Apollo Crews gak jadi main cuma di Raw aja ya Tapi yang jelas dua kali MVP lawan title match dengan Apollo Crews kalah terus Ternyata harus Bobby Leslie yang memenangkannya Match antara Bobby Leslie lawan Apollo sangatlah solid Lumayan keren juga Nontonannya juga mantap Apollo juga menunjukkan kekuatannya mengangkat Leslie Leslie tapi terlalu kuat untuk di kalahkan oleh Apollo Crews Dengan full Nelson-nya mengalahkan Apollo Crews dan menjadi new United States Champion Banyak fans merasa ini kok terlalu cepat sih Apollo Crews kehilangan championship-nya Di dalam sebuah match ya Padahal manajemen WWE sedang nge-build dia jadi sebuah seorang bintang Yang sudah title sudah retain beberapa kali gitu Sayangnya memang di kalahkan oleh Lashley yang full Nelson-nya itu memang sudah sering banget Membuat masalah oleh kepada Apollo Crews Yang membuat Apollo Crews-nya terlalu Apa? Jadi mungkin lebih lemah-lemahnya Apollo Crews ya full Nelson-nya si Bobby Leslie ini Dan Ya gimana lagi Bobby Leslie memang sudah pantas untuk mendapatkannya Dan The Heart Business nih Memang sudah pantas untuk mendapatkan sebuah title Dari stable ini 24-7 Champions tuh gak cukup kuat Titlesnya dari si Shelton Benjamin Yaudah dapat yang sedikit major lah Walaupun cuma midcard title Tapi lumayan The Heart Business bisa jadi lebih berdominasi Match berikutnya Ini sebuah feud yang memang sudah diangkat sebelum SummerSlam Kayak sekitar 1 atau 2 minggu Ketika Biki memang harus menjadi solo karir ya Ketika ditinggal oleh 2 member New Day yang sudah injury Tapi Biki masih sehat-sehat aja Masih sehat walafiat Tapi Siap untuk membuat Mendapatkan sebuah feud Dan feud pertamanya Biki sebagai solo karir setelah New Day Adalah melawan Seamus Yang setelah feud dengan Jeff Hardy Mungkin sudah Ya udah selesai feud-nya gitu Rivalry-nya ya Langsung Jeff Hardy masuk ke Intercontinental title picture Si Seamus Dapat feud sama Biki ini lumayan menarik ya Karena mereka Karena rivalry mereka ini lebih ke Gak ada yang Gak ada isu-isu Yang diangkat gitu Mereka lebih Kalau rivalry itu lebih ke Yaudah lah berantem-berantem doang aja gitu Dan di matchnya ini juga luar biasa Heavy hitting match Lumayan bagus matchnya Mereka Beat Biki dan Seamus Beat the hell out each other Dan Dan Biki dapat Kemenangan melawan Seamus pastinya Dan juga Dalam sebuah match ini Sangat impresif ya Apa yang dilakukan Biki Dia Seperti biasa itu Dia melakukan Diving Spears-nya Keluar ring Dengan Seamus Terus beberapa spot Juga lumayan bagus Dan beberapa kali Si Seamus Berusaha untuk Menginjurikan Kakinya si Biki Tapi memang Cukup berhasil ya Untuk membuat Biki sedikit lemah Dalam match itu Banyak yang menduga ketika Biki digituin sama Seamus Biki itu harusnya kalah Tapi Tapi itu membuat Match ini menjadi lebih berwarna Dan juga lebih bercerita Ketika Biki berhasil mengalahkan Seamus Dan apakah kemungkinan Biki akan Mendapatkan Kesempatan Untuk masuk ke dalam title picture Kita tunggu aja Berikutnya Corbin King Corbin Melawan Matt Riddle Orang banyak berharap besar Terhadap match ini Karena ini adalah debut Pay-per-viewnya Dari Matt Riddle Untuk pay-per-view main rooster ya Dan juga Corbin yang Feednya dengan Corbin ini Eh Dengan Matt Riddle ini Sudah Cukup lama sebelum Summer Slam Yang saya kira Itu masuk di Summer Slam Tapi ternyata Masuknya di payback ya Tapi ternyata Ternyata Matchnya tidak begitu Yang seperti kita harapkan Bukan berarti matchnya Jelek-jelek banget Tapi ya Cukup Gak bagus lah ya Untuk dinonton Dan dinantikan Karena memang Di match ini Matt Riddle itu Kebanyakan hanya dibukul-bukul terus Sama Corbin Gak ada yang match wrestling banget Yaudah si Corbin itu Sebagai heel Dia sudah Yaudah Mukul-mukulin terus Dia Dihajar terus Si Matt Riddle Dan Kurang Bagusnya lagi Ketika Matt Riddle menang Cara menangnya itu Matt Riddle hanya Sekitar 10% Melakukan Hal kepada Corbin Dalam match itu Jadi 10% itu punya Matt Riddle Matt Riddle cuma di akhirnya doang 10% Ngalahin Corbin Udah Gitu doang Jadi selama 90% ini Itu Corbin semua 10% Matt Riddle Langsung menang Gak worth it Ditonton matchnya Walaupun Matt Riddle Saya nantikan ya Tapi performanya di payback Kurang oke gitu loh Gak seperti yang saya ekspektasikan Match berikutnya Shayna Basler Nia Jax Lawan Shasha Sama Two belts Bailey Dan lagi-lagi memang Dari Summer Slam Dari sebelum Summer Slam Kelihatan banget Di payback ini Bakal ada sedikit Bumbu-bumbu perpecahan Ditambahkan kepada Bailey sama Shasha Walaupun dalam matchnya Gak keliatan nih Bailey sama Shasha ini Lagi berantem Lagi musuhan Atau lagi Iri-irian Soalnya Shasha sama Bailey Mainnya bagus biasa aja gitu loh Kayak biasa mainnya Tag team Partnershipnya Terus juga beberapa kali Movesnya bareng Juga tetap Masih solid gitu Kayaknya Tapi Shayna Basler Sama Nia Jax Ini pasangan Yang agak aneh Ini dipasangkan Walaupun awalnya Mungkin orang berkira Ini gak bakal menang Karena memang Ini tag team dadakan Tapi ternyata Mereka berhasil Pull it against the odds Jadi Si Shayna Basler Sama Nia Jax Hasilnya menang Melawan Bailey Sama Shasha Walaupun Kemenangan itu Karena Ya Shayna Basler Yang memang Submit Dua-duanya Dan Gaya Submitnya itu Yang Mengunci Dua-duanya Shasha Sama Bailey Itu membuat Bailey tap out Dan itu Sangat cantik Sekali kelihatannya Finishnya itu Luar biasa Tapi matchnya Secara keseluruhan Biasa aja Finishnya aja Yang bagus Dari Shayna Basler Dan ini membuat Nia Jax seneng banget Dia dapat Tag team title Dan akhirnya mungkin Dari mereka yang Berantem-berantem Shasha Sama Nia Jax Mungkin mereka Bisa jadi temenan Pemasangan tag team Yang aneh ini Gak cuma sekali Dilakukan WWE Sering banget Terutama kemarin Sama Cesaro Sama Shemus Itu juga Aneh dulu Memasangkannya Tapi ternyata Mereka jadi Sesuatu yang Keren juga Debar Jadinya Di WWE Apakah yang akan Terjadi Dengan Nia Jax Dan Shayna Basler Selanjutnya Tapi yang jelas Dengan kekalahannya Bayley dengan Shasha Ini akan Meningkatkan Kembali Rasa Rasa Amarah Yang ada dalam Shasha Soalnya Bayley yang Tap out Shasha Enggak Terus nantikan Di Raw Smackdown berikutnya Bagaimana Rifali ini Akan berlanjut Apa yang akan Terjadi Antara Shasha Dan Bayley Mungkinkah Mereka akan Ada match Di clash of champions Atau mungkin Atau mungkin Feud ini Dipersiapkan Untuk yang lebih spesial Yaitu Survivor Series Kita nantikan saja Match berikutnya Kid Lee Randy Orton Kid Lee Debut Debut matchnya Ini harusnya spesial Debut matchnya Kid Lee Tapi orang berharap Juga Si Randy Orton Gak kalah Kenapa Karena Orton Lagi gede-gedenya Pay per view SummerSlam Dia udah kalah Masa dia kalah Lagi di payback Tapi ternyata 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 Kid Lee Yang berhasil Memenangkan match Dengan Finishernya Kayaknya Matchnya Gak begitu panjang Tapi Dengan kemenangan Kid Lee Ini membuat Dua hal Kid Lee jadi lebih kuat Orton Jadi kayak Jadi kayak Sampah lagi Udah build up Healnya bagus-bagus Udah lama Sebelum SummerSlam Kalah Lawan True Udah build up Lagi satu minggu Kalah Lawan orang Yang mau debut Tapi ternyata Saya baca berita Beberapa Jam Setelah SummerSlam Setelah Payback Ternyata Rumornya Yang nyuruh Randy Orton Kalah Dan membuat Kid Lee Menjadi seorang Star Seorang bintang Dalam match itu Adalah Vince McMahon Jadi Vince McMahon sendiri Ngomong sama Orton Orton Tolong Make Kid Lee A Star Dan Orton pun berhasil Banyak orang Yang sebel Dengan Kostumnya Si Kid Lee Yang kayak Pake rock gitu Celananya Waktu debut Di Raw Terus juga Musik Entrancenya Dan WWE Cukup Bisa Kita Acungin jempol Karena mendengarkan fansnya Terutama untuk Kostumnya Kostumnya Kid Lee Sudah lumayan Ya lumayan Oke lah Dipake Untuk Seorang Pegulat Yang ada di Main Rooster Apakah yang akan Kid Lee dapatkan lagi Di Show-show selanjutnya Karena dia akan mendapatkan Big push ya Untuk Main Rooster ini Kita nantikan aja lagi Match berikutnya Match Phenomenal Rey Mysterio The Mysterious Rey Mysterio Dan Dominic Mysterio Melawan Mendenai Messiah Seth Rollins Dan The Prodigy Assistantnya Buddy Murphy Matchnya memang Diaspektasi Kalau Dominic Serius Dia akan menang Karena Di SummerSlam Dominic udah kalah Masa kalah lagi dong Dibantu sama Bapaknya Masa kalah lagi Dibantu sama Bapaknya Tapi yang jelas Yang kalah Dalam match ini Si Madi Nightmare Saya dan Buddy Murphy Dengan Buddy Murphy Yang dipin Bukan Seth Rollins Karena Dominic Yang ngepin sendiri Soalnya Kalau Rollins Dipin sama Dominic Akhirnya Banyak yang mungkin Sebel ya Soalnya Seth Rollins Masih kuat Dia adalah Seorang main eventer Matchnya Super fun Enak banget Buat ditonton Seru Lumayan seru Karena memang Viewt ini udah panjang Mungkin orang Sudah terlalu lelah Untuk mendengarkan Viewt ini Semoga Ada ending Yang sangat mantap Yang kita dapatkan Tapi yang jelas Saat ini Yang kita tonton Tadi yang kita tonton Di playback Itu lumayan Sangat Menghibur Dari sebuah Match tag team Yang dimana Memang ini adalah Cita-citanya Ray Mysterio Dia pengen banget Punya match tag team Dengan Dominic Akhirnya sudah tercapai Dan menang Luar biasa Lagi-lagi Si Buddy Murphy Dan juga Seth Rollins Memberikan dampak Yang baik Untuk karirnya Dominic Dia sell Movesnya Dominic Sangat oke banget Memang Kerjasamanya Dan mereka Memang menunjukkan Kualitasnya Sebagai pegulat Untuk Membuat Pegulat baru Pegulat yang memang Lagi naik down Seperti Dominic Yang baru aja Masuk main rooster Baru aja bergulat Langsung di WWE Main rooster Menjadi sebuah Bintang Menjadi sebuah Pegulat Yang patut Dihargai Dan juga patut Diacungi jempol Dua Jempol dua Orang pasti akan Bertanya-tanya Gimana masa depannya Dominic Di WWE Apakah ada Feud-feud baru lagi Ataukah Ada rumor lagi nih Yang mengatakan Ada orang yang Punya spekulasi Kalau Dominic Akan bergabung Dengan Monday Night Messiah Apakah itu akan terjadi Saya sangat Nantikan itu Dan saya sangat Berharap itu akan terjadi Tapi Menurut saya Dominic itu Terlalu dini Untuk menjadi Sebuah Seorang pegulat Yang memang Sudah bergulat Di main rooster Soalnya dia harusnya Masuknya NXT dulu Atau Developmental Di performance center dulu Atau ke indie dulu Harus ada Start-stepnya Karena memang Biar jadi sebuah Biar jadi seorang Superstar WWE Superstar Yang memang solid Jadinya Tapi walaupun begitu Itu kemauannya Vince Dan itu cara Vince Untuk merayu Remy Serio Dan Alhamdulillah Berhasil Dan orang Banyak makin penasaran Apa yang akan Dilakukan Dominic Tapi Kuncinya dari Dominic Kok bisa seperti itu Karena memang Dia sudah latihan Sebelumnya ya Sudah mempersiapkan ini Padahal si Remy Serio Sudah merencanakan ini tuh Katanya Dominic Itu akan bisa Di awal tahun 2021 Tapi ternyata Memang lebih awal Tapi juga Nggak Nggak flop gitu loh Jadi Debutnya lebih awal Dari yang diperkirakan Tapi Memang Dengan kerjasama Yang baik dari Setolins Itu membuat Dominic jadi Berhasil Debut Sebagai Seorang main rooster Peran utama Pemain utama Di WWE Terutama di Show Raw Match terakhir Match dengan penuh kontroversi Terutama Roman Reigns Yang tanda tangan kontrak Di tengah-tengah match Iya sih Peraturannya no holds bar Tapi nggak gitu-gitu amat Orang masih Akan mempertanyakan Ini Ini Ilegal Ini salah Atau kenapa Kenapa ini kok Nggak di Nggak di Permasalahkan gitu loh Tapi mungkin Karena peraturan No holds bar Kita nggak tahu Apa yang akan terjadi Apa yang bisa terjadi Apa aja yang mungkin Bisa dilakukan oleh Pemain Pemain Atau pukulan Yang kita saksikan Si Di awal Saya juga Bertanya-tanya Kok Roman nggak keluar-keluar Kok yang main Berantem Suma Brown sama The Finn aja Yang Brown langsung Mukul The Finn Pada saat Finnnya masih Entrance Masih Musiknya masih jalan gitu loh Saya jadi bertanya-tanya loh Kok Roman nggak keluar-keluar Apakah Roman nggak jadi main Ataukah Roman akan datang Di akhir Terus dia langsung Ngepin langsung menang Ternyata memang bener gitu loh Tapi sebelum itu Brown sama Finn Memang sudah Habis-habisan ya Hajar-hajaran gitu Sampai Sekali lagi Ringnya WWE Hancur Lebur Ringnya hancur Si Brown Sormann Dan The Finn Langsung Terkapar Dan setelah itu Mr. Paul Heyman Guy Roman Reigns Dengan Paul Heyman Datang Datang gitu aja Baru tanda tangan kontrak Saya kira tangan kontraknya Udah dari tadi ya Dia baru tanda tangan kontrak Di tengah-tengah match Yang sedang berlangsung Yang mana Dua match Dua lawannya sudah terkapar Ini curang Tapi itulah WWE Dan no holds bar Peraturan yang Apa aja bisa terjadi Jadi kita tidak bisa Menyalahkan siapapun Kita tidak bisa menuduh Roman Reigns itu Curang Tapi yang jelas Di tengah-tengah match ini Membuat Orang berspekulasi Apakah kecurangan ini Memberikan Deskripsi Kalau si Roman Reigns ini Adalah seorang heel Soalnya Dua kali berturut-turut Di Di Raw Dan di Summer Slam Roman Reigns ini Kelihatan heel Tapi tidak ada Sebuah Move Sebuah Kegiatan Ataupun Gerakan Ataupun Scene Yang dilakukan oleh Roman Reigns Yang menunjukkan Kalau dia memang Benar-benar Seorang heel Belum Ada Dan belum jelas Sampai sekarang Dan rumor mengatakan Katanya memang Vince mempersiapkan Si Roman Reigns ini Mendapatkan Sebuah Mixed Reaction Reaksi yang memang Bercampur Antara dia heel Ataupun dia Vince Tapi yang jelas Dengan kembalinya Roman Reigns Pada saat Summer Slam Itu banyak yang seneng Mungkin Kalau dia kembali Pada saat Fans masih banyak Dan dia Tidak ada Hiatus Dia tidak ada Keluar di WWE Beberapa saat kemarin Pasti orang Ketika Roman Reigns Datang dan dia langsung menang Pasti di Tapi yang jelas Kemenangan Roman Reigns Setelah didatang Di tengah-tengah Dia kasih Spir si Brown Brown dipin Akhirnya si Roman Reigns Yang menang dapat Universal Champions Ini banyak yang seneng Memang Corona Membuat Kita semua Menjadi Sosok yang Aneh ya Yang tidak bisa Kita pikirkan Kita akan seperti ini Soalnya Orang Seneng sama Roman Reigns Menang Universal Champions Dan itu karena orang rindu Sama Roman Reigns Beberapa bulan Meninggalkan kita Di tengah Corona Akhirnya dia kembali lagi Di Sama Slam Dan juga Payback Dia menang Orang seneng gitu Walaupun dengan Cara dia menang Dan cara WWE booking Si Roman Reigns ini Bikin kesel gitu loh ya Dengan match yang dimana Lagi Rame-ramenya Si The Finn Sama Brown itu Lagi brawlenya luar biasa Roman Reigns datang gitu aja Dan langsung menang Ini Kalau di hari-hari biasa Fans pasti Sebel banget Mungkin ada Hashtag cancel WWE Network ya Tapi sekarang tidak terjadi Karena orang seneng Dengan Roman Reigns Rindu dengan Roman Reigns Dan tau Roman Reigns Seorang Paul Heyman guy Dan juga akan memberi dampak Untuk WWE ke depannya Good job deh Untuk WWE Luar biasa Terlepas dari kecurangan Yang dilakukan oleh Roman Reigns Dan Paul Heyman Dengan menari tangan Di kontrak Di tengah match Dimana dua lawannya terkapar Matchnya sendiri Dari Brown dan Finn Yang sajikan Yang di SummerSlam Sedikit menurunkan Ekspektasi kita Untuk payback ya Tapi lumayan keren Dan juga mantap Untuk no holds bar Di payback ini Dengan robohnya ring Pastinya akan membuat Main event ini Sangat-sangat spesial Padahal Si Si Ini The Finn Tidak cukup Tidak cukup gemuk ya Untuk Menghancurkan ring Harusnya ya Seperti yang dulu-dulu Itu Mark Henry Kalau enggak Big Show harus terlibat Atau BrownSlam harus terlibat Untuk menghancurkan ring Tapi dengan The Finn Menjatuhkan Roman Menjatuhkan si Brown Dari atas Ujung ring Dan menghancurkan ring Ini membuat Saya beranggapan Kalau ringnya sekarang Sangat lemah ya Gitu aja Langsung roboh Tapi Matchnya sendiri Luar biasa Di Luar ekspektasi Banyak orang Dan juga Banyak orang berpikir Matchnya akan Ya Sama aja Kayak sama selam Kalau memang Cuma Brown sama Finn Yang bertarung Dan dengan caranya Roman Reigns terlibat Dalam Universal Championship Match Triple Threat ini Dengan arahan Dari Paul Heyman Yang memang Jelas ilegal ya Ya mungkin ilegal Gak tau juga sih Tapi ini memang Meningkatkan Status Ataupun karakter Dari Roman Reigns sendiri Sebagai seorang heel Orang Beranggapan Dan sampai setelah Payback pun Saya akan beranggapan Roman ini heel Apa enggak Tapi dengan Dia Melakukan kecurangan Di Payback Mungkin banyak Sebagian orang Yang akan berpikir Wah ini beneran heel Nih Roman Reigns Walaupun sekarang Nih gak banyak ngomong Karena dia curang Seperti ini Ya jelas heel dong Nih orang Tapi Apakah bener Dia heel Hehehe Karena heelnya dia Orang suka Fans cheer gitu Heelnya Roman Kita cheer gitu loh Karena memang kita rindu Sama Roman Reigns Ya ini jadi pertanyaan Apakah dia seorang heel Yang bisa di cheer Ataukah dia Seorang heel Yang gagal Yaudah Itu saja Review saya Pendapat saya pribadi Terhadap Payback 2020 Yang menurut saya Keseluruhan show nya Lumayan oke Lumayan mantap Ada beberapa Match yang Ya Vlog Gagal Gak oke ya Ada yang match yang memang Beyond expectation Ada yang Biasa aja Ada yang cukup spesial Begitu Dan Pastinya kita akan menantikan Apa yang akan Disajikan oleh WWE Di pay per view selanjutnya Yaitu Clash of Champions Yang akan ada Di tanggal 27 September 2020 Saya rindu Sama gimmick match ya Karena setelah Setelah Extreme Rules Summer Slam Sama Di Summer Slam Dan Payback ini Kita gak dapat Sebuah match yang gimmicknya Seperti gimmick Jaman awal-awal Corona Saya merindukan itu Mungkin apakah Clash of Champions Kita akan disajikan oleh Match yang ada gimmicknya lagi Sepertinya tidak ya Oke segitu aja Terima kasih Boleh setuju atau tidak Terima kasih teman-teman Sudah menonton Ulasan Payback 2020 Di channel Gilang Wrestling Support dengan subscribe Terima kasih Silahkan komen Kalau mungkin ada Pendapat lainnya Terhadap match-match yang terjadi Di Payback 2020 Saya Gilang Dari Gilang Wrestling Ubfil Ub fotografat Ubobil Ub najbardziej Ubiques Ubода Ubixel Ubikel black Subtu Janet Tirip